Pagi ini saya dan Ustadz Zaki masih akan melanjutkan perjalanan kami di kota Sevilla. Yang menyimpan banyak sekali sejarah. Jadi rencana kita mau ngapain hari ini? Sekarang kita mau lihat satu tempat, namanya Plaza Espanya. Plaza Espanya itu tempat apa? Itu tempat banget ya. Espanya kan emang? Espanya. Ngomongnya harus gitu ya. Itu tempat apa, Seth? Itu kayak alun-alun. Jadi kalau di Indonesia itu kan setiap kota punya alun-alun dong. Ada masjidnya, ada lapangannya, ada tempat buat upacara. Pokoknya multi-fungsi deh. Di sini juga ada, di Sevilla juga punya. Plaza Espanya. Jadi kita ke sana yuk. Langsung. Yuk. Setiap kota di Spanyol selalu memiliki Plaza Espanya yang menjadi pusat kota. Sevilla Plaza di Espanya terletak di tengah-tengah Taman Maria Luisa. Ukurannya lima kali lapangan sepak bola. Ruang terbuka publik ini berbentuk semi lingkaran dan sekitarnya berdiri bangunan-bangunan megamer sejarah yang kini ditempati kantor birokrat pemerintah dan museum. Alun-alun ini dibangun sebagai pavilion Andalusia dalam Ibero American Expo tahun 1929 yang bertempat di Parque de Maria Luisa. Sang arsitek Anibal Gonzalez berhasil memukau peserta pameran dan para pengunjungnya yang berasal dari sekitar Spanyol dan Amerika Latin. Alun-alun Spanyol ini dibangun dalam balutan arsitektur bergaya Renaissance dan Neo-Murish atau Neo-Mujedan. Alun-alun Spanyol ini diperhatikan dari arsitekturnya nih dari bangunannya agak sedikit mirip-mirip sama bangunan kerajaan-kerajaan Islam ya Ustaz? Banget sih, karena bangunan ini didirikan oleh Alfonso XIII. Jadi kota ini dulu ibu kotanya Andalusia, makanya bangunannya itu dilihat dari arsitekturnya, ornamennya. Ini padanan banget antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Spanyol. Contoh misalnya, itu ada ornamen sarang lebah. Ini kan dipakai juga di Masjid al-Haram kan? Iya, di Turki juga ada. Di Turki juga ada. Kemudian dari lambang-lambang temboknya itu yang warna-warni itu kan ada perpaduan antara beragam bunga ya. Bunga simbol Spanyol dengan bunga yang simbol dari Islam. Pokoknya bangunan ini satu, tapi merangkul banyak nilai gitu loh. Terutama ada Islamnya juga? Nah, itu yang penting. Gedung-gedung di sana terbuat dari bata merah yang dihiasi Azulejos, seni lukis di atas keramik khas Andalusia. Dekorasi Azulejos dapat terlihat di seluruh bagian Plaza de España, seperti pada lampu jalan dan jembatan. Sungai kecil ini sengaja dibikin sama Alfonso ke-13. Buat apa? Gak ini doang, ada air mancur juga dibikin. Oh iya. Waktu awal ini dibikin ditentang tuh kontroversial. Ada yang gak setuju banyak. Eh, tapi ternyata dibalik pembuatan sungai kecil dan air mancur ini, Alfonso punya maksud tertentu. Tujuannya? Yang awalnya dikirain sama masyarakat setempat, wah ini gak beres nih. Secara kan di sini susah air. Oh. Ternyata justru ini malah memudahkan proses irigasi. Oh gitu. Justru malah akhirnya mereka sekarang, eh waktu itu udah gak kesusahan air lagi. Betul. Dengan adanya sungai ini dan air mancur, masyarakat malah gampang dapetin air. Itu artinya gak boleh suuzon. Setuju. Harus selalu susuzon sama orang. Dibalik sesuatu pasti ada manfaat dan ikna. Kanel ini berukuran panjang 500 meter dengan lebar 10 meter membentuk sungai kecil yang mengelilingi Plaza Espanyol. Kanel ini memiliki empat jembatan yang merepresentasikan empat kerajaan kuno Spanyol yaitu Castile, Aragón, Navarre, dan León. Di sepanjang dinding kanel terdapat kurang lebih 48 goa kecil dengan bangku taman yang dibuat dari Azulejos. Lukisan pada bangku berupa peta setiap provinsi di Spanyol. Kecantikan Plaza semakin memikat karena di tengah-tengahnya berdiri sebuah air mancur. Sevilla dengan berbagai situs sejarahnya bagai tak pernah habis untuk dieksplorasi. Keragaman budaya dan peninggalannya membuat kami tak ingin berhenti untuk menelusurinya. Namun waktu juga yang akhirnya membatasi langkah kami. Besok di episode berikutnya saya masih akan berkeliling Spanyol. Menelusuri jejak Islam di kota Ronda. Sampai jumpa di Derap Langkah Sang Halifah besok ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.